Intro Kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Cirebon masih terbilang cukup tinggi. Mengingat data tahun 2022 terdapat 2.906 kasus, sementara hingga triwulan ketiga di tahun 2023 sebanyak 2.488 kasus. Masih tingginya kasus ODGJ menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon. Pengelolaan yang baik dengan melibatkan berbagai unsur teknis dan strategi dibutuhkan dalam memberikan perawatan kesehatan mental dengan salah satunya menyediakan kebijakan dalam membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki peraturan Bupati No. 84 tahun 2023 tentang tim koordinasi kesehatan jiwa masyarakat yang menjadikan pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat lebih integratif dan komprehensif. Perebuk tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan membuat gerakan bersama menuju sehat melalui program ceria atau cerdas, empati, rajin, interaksi, dan asah asih asuh dalam menumbuh kembangkan keluarga dan masyarakat. Sebagai pendukung program tersebut, Dinas Kesehatan pun turut meluncurkan inovasi berbasis IT berupa aplikasi bernama Simadulansi Jiwa atau Sistem Informasi Terpadu Pelayanan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang merupakan proyek perubahan diklat kepemimpinan tingkat 2 yang diikuti Kepala Bidang P2P Nurpat Mawati. Pengukuhan Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat atau Tim TKKJM pun dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam memberikan layanan tersebut. Dengan adanya, dengan setelah dikukuhkan Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat ini kami berharap mudah-mudahan orang dengan gangguan jiwa berat yang selama ini belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan tentunya akan memudahkan untuk mendapatkan akses pelayanan. Semakin cepat, semakin cepat juga untuk sembuhnya. Kerjanya tim TKKJM mulai dari tingkat kabupaten nanti ada di tingkat kecamatan kemudian di tingkat kecamatan itu puskesmas berkoordinasi dengan kecamatan dengan desa, dengan polsek, terus dengan dan ramil terkait kepada mana kala menemukan kasus orang dengan gangguan jiwa. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan pelantikan Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa ada masyarakat dari tim ini untuk bisa menangani orang-orang yang kena gangguan kejiwaan yang ada di Kabupaten Serpon cepat tertangani gitu. Dan di samping itu juga ini ada konsep yang tadi simadu lansi jiwa. Jadi singkatannya sisim informasi terpadu pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Melalui inovasi ini diharapkan pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Terlebih dalam tim TKKJM yang didalamnya terdapat satgas gabungan dari seluruh stakeholder serta melalui konsep Penta Helix diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.